Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan hosting ya kita akan memanfaatkan hosting gratis dari 00 webhost jadi kita akan belajar bagaimana caranya membuat database dalam hosting kemudian bagaimana caranya mau konfigurasi atau memanajemen file-file yang ada dalam hosting kita ya untuk hosting gratis yang akan kita gunakan ada kesempatan kali ini adalah 00 webhost ya sebenarnya ini adalah cabang dari hostinger juga sebenarnya kita bisa langsung masuk ke 00 webhost ini adalah tampilan depannya jadi sebenarnya menyediakan banyak varian ya Nah kita pakai yang free hostingnya dengan keterbatasan keterbatasannya kita boleh langsung same-in kalau yang belum bikin akun maka boleh bikin akun dulu kalau saya kebetulan sudah bikin akun ya kalau yang belum akun ini belum bikin akun ini tampilannya akan seperti ini ketika pertama kali terbuka akan seperti ini ketika pertama kali kita masuk untuk yang yang belum bikin akun maka boleh pakai akun hostingernya atau Facebook atau Google ya atau juga bisa langsung daftar lewat email di bawah sini ini boleh tuliskan nama emailnya juga passwordnya apa untuk yang sudah maka bisa langsung login ya kalau sudah verifikasi email itu bisa login oke nah kalau sudah ini akan diarahkan ke member list untuk yang baru bikin akun biasanya ada tampilan-tampilan lain ya tapi intinya arahkan saja ke panel ini ya cari cara sampai dengan ke panel ini nah ini ada bikin create website kalau baru bikin akun ini biasanya langsung diarahkan untuk bikin website tampilannya kurang lebih akan di akan diminta ya apa nama websitenya kemudian nanti diminta apa password yang kita inginkan gitu untuk ini saya namakan saja websitenya nanti ya lainnya domainnya itu yasir tkj misalnya ya yasir tkjpnup kemudian passwordnya kita ganti sebentar kenapa dia langsung keluar ya yasir tkjpnup kemudian passwordnya kita ubah menjadi admin admin saja biar gampang gampang yasir tkjpnup kemudian oke kita klik sekali lagi untuk yang baru bikin akun ini bisa saja tampilannya agak berbeda tapi saya kira punya bentuk atau maksud yang sama ya kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai oke ini sementara finishing saya close saja oke ini adalah panel dari website yang baru saya buat dia kalau di dashboard itu ada bentuknya seperti ini ya yasir tkjpnup ini domainnya dan kadang-kadang ini belum bisa langsung dibuka ya karena harus ada penyesuaian DNS kita coba kita coba untuk manajemen dulu barangkali websitenya seperti apa nah ini websitenya sebenarnya ada beberapa pilihan ya kita bisa langsung install WordPressnya atau kita bisa main-main define managernya kalau intinya kita bisa bikin kayak gini di toolsnya ini ada sebelum bisa kita gunakan ya untuk diakses kita harus siapkan beberapa hal ya misalnya disini toolsnya kita harus bikin database database-nya ini kita namakan saja database-nya misalnya database-nya yesir Yashir yashir block ya hmm tkj kita now nama database-nya block tkj Yashir atau DB db blok tavalla tak aja gitu kemudian password-nya ini harus kita simpan ya sebenarnya ini db name-nya kita butsimpli semua saja ya db name-nya apa kemudian db-usernya apa kemudian db-passnya apa oke kayak gitu ini db-usernamenya ini db-namenya kemudian kita create biasanya butuh beberapa waktu ya sampai dengan webhose ini menginstall nah ini dia creating database-nya butuh waktu kita tunggu saja oh iya ini db-namenya sama db-usernya ini akan ada id di depannya ini adalah id aplikasinya kita atau id database-nya kita ini harus kita simpan juga jadi kita tambahkan saja di depannya seperti ini nah gitu oke kita tunggu sampai selesai oke disini prosesnya sudah selesai selanjutnya kita akan kita bisa lihat ya hasilnya lewat phpmyadmin ini kurang lebih bentuknya ya ini bentuk dari database-nya kurang lebih sama kalau kita bikin database di localhost ini database-nya masih kosong karena memang belum diisi apa-apa nah selanjutnya apa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa manajemen file yang ada di dalam website itu sendiri kalau kita lihat website disini ya sebenarnya kita punya file manager ini file manajernya ada publik HTML dan TMT ini publik HTML biasanya kita bisa ubah-ubah nih disini sesuatu misalnya kita bikin satu file yang namanya index.php indeks.php ini bisa kita edit misalnya kita mau bikin satu halaman untuk mengatakan bahwa ini website blog ya misalnya eho ini web blog ini web blog safe and close nah ini bisa kita akses lewat domain dari websitenya bisa dilihat di web setting general ini ada url domainnya ya ini bisa kita copy kemudian bisa dilihat kemudian langsung bisa diakses oh bisa ini dia ini web blog ini berasal dari file index.php jadi ini sebenarnya hostingnya ya atau route directory-nya kalau kita umpamakan di local ini adalah localhost htdoc public HTML ini nah sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita nah kita bisa upload sendiri aplikasi kita di dalam hosting ini jadi kalau kita sudah punya website-website kemudian kita mau upload webnya itu ke dalam hosting maka bisa ditaruh disini file-file-nya database-nya kemudian di import masuk ya database-nya import masuk kemudian file webnya di upload ke dalam hosting sini cuman masalahnya adalah saya mau perlihatkan untuk kasusnya wordpress jadi bukan website yang saya kembangkan sendiri tapi contoh kasus wordpress saja nah itu wordpress sebenarnya bisa di download ya dari wordpress.org ini bisa di download kemudian di extract nanti hasil ekstraksinya itu di extract di dalam cpanel disini cuman entah kenapa saya sempat coba kemarin ini itu kalau kita upload ya wordpressnya itu akan error wordpressnya itu akan error karena cpanelnya tidak bisa mengekstrak mengekstrak file wordpressnya entah karena memang dibatasi ya versi gratis jadi tidak bisa menginstrak atau seperti apa itu saya belum tahu persis tapi kita bisa coba untuk memakai ya fitur build website dari hosting webhost ini yang ada di sini install wordpress ini bisa kita pakai untuk menginstall bisa barangkali kita klik kemudian kita bisa bikin admin username nya misalnya saya mau yasir yasir utomo barangkali ya yasir utomo kemudian admin passwordnya ini kita copy kemudian disimpan ya wordpress passwordnya wp-user kemudian wp-passnya ini wp-pass bisa sebenarnya kita buatkan sendiri tapi saya pakai saja yang defaultnya kemudian urlnya disini benar language-nya inggris benar kemudian kita install nah ini akan berjalan proses instalasinya 40-50% ya sampai dengan kita tunggu sampai dengan 100% nanti setelah di install nanti kita lihat ini bedanya file manager yang kosongan sama yang sudah di install wordpress seperti apa tapi pada dasarnya ya seperti yang saya bilang tadi kita bisa mengupload website yang kita coding sendiri itu dalam sini kemudian database nya dari aplikasi yang kita buat sendiri itu juga di import masuk nah itu bisa langsung diakses lewat domain ini domain yang kita settingkan ya tapi kita pakai simulasi wordpress saja yang sudah disediakan oleh webhostnya kita tunggu prosesnya sampai selesai oh iya ini ini sepertinya dia buat database baru ya database user baru jadi dia tidak pakai database yang kita sudah buatkan atau sediakan enggak apa-apa kita ikuti saja dulu jalannya ya oke nah ini sepertinya wordpressnya sudah di installkan oleh si webhost kita tunggu dulu sampai loadingnya sudah selesai oke sudah ini kita bisa ke konfigurasi WordPress yang sudah disediakan ini ya web login oke jadi ini halaman web loginnya kemudian ini halaman utamanya tapi ini masih loading maklum ya ini gratisan nah yang mau saya perlihatkan selanjutnya adalah bagaimana bentuk hosting database nya dan juga directory nya ya nah ini kan kita sudah punya sudah punya web nya ya kalau kita lihat file manager nya dulu file manager dari publik html nah kalau kita lihat disini ini yang tadinya kosong ya awalnya ini sekarang sudah diisi oleh file-file php dari WordPress nya yang di install kan ya sama 00 webhost sekali lagi saya ulangi kalian bisa simpan file-file php atau webta ya disini kalau misalnya nanti bikin web sendiri ataupun juga API boleh di upload file-file nya ke dalam hosting ini kemudian di setting database nya ya database nya disini tuh bisa di setting kita coba lihat kita coba lihat juga database nya ada enggak yang dibuatnya nah ini database yang dibuat oleh si instalasi WP automatic tadi ya ini yang kita bikin sendiri ini yang dibuat oleh WP sendiri ini kalau kita lihat phpw admin nya si WordPress jadi ini tidak terpakai pada akhirnya tapi tidak masalah ini bisa dipakai untuk database yang webnya itu kita bikin sendiri nah ini ya ini adalah database nya si WordPress oke jadi sebenarnya kita mau lakukan ini proses-prosesnya itu manual step by step cuma kemarin saya coba berapa kali untuk mengextract file WordPress di dalam hosting ini tuh tidak bisa ya jadi kita pakai saja fiturnya webhost untuk menginstall otomatis si WordPress jadi sama saja sebenarnya seperti kita mengupload sendiri kemudian mengextract manual nanti tampilannya seperti ini juga file-file nya database nya juga kurang lebih seperti ini ya kalau kita konfigurasi manual WordPress nya nah ini tampilan login dari aplikasinya si WordPress kalau kita sudah install kemudian ini tampilan depannya ini masih lambat sekali maklum ya gratisan nah ini bisa kita install atau kita login dalamnya ini passwordnya hampir kita mesti catat teman-teman ya oke login jadi seperti inilah kurang lebih karena hostingnya gratisan domainnya gratisan karena kalau lambat mohon dimaklumi ya tapi kalau kalian punya uang jajan yang berlebihan ataupun juga mau mau menyisihkan dananya sedikit ya untuk beli hosting sekitar 300.000 barangkali 400.000 per tahun per tahun ya bukan per bulan itu bisa benar-benar punya hosting sendiri dan bisa memanage aplikasinya langsung dari hosting ini masih loading lama sekali coba kita tunggu dulu nah ini tampilan depan dari aplikasinya kita bisa sebenarnya kita bisa ganti tema ya manajemen berita dan seterusnya tapi intinya seperti inilah aplikasi yang yang ada kalau kita install wordpress sekali lagi saya sampaikan kita bisa install aplikasi kita sendiri di dalam di dalam hosting ini ya seperti itu bangkali seperti itu saja terkait dengan bagaimana caranya kita bisa menggunakan hosting gratisan di dalam menggunakan ya menggunakan 00.000 webhost tapi ya seperti itu yang sempat saya katakan tadi karena ini gratisan jadi banyak sekali kekurangannya ya kayak loadingnya lama sekali dan seterusnya ya tidak bisa meng-extract file banyak sekali keterbatasan tapi kalau kalian punya dana dan memang butuh website yang bisa diakses publik maka boleh sewa website per tahun itu sekitar 300-400 ribu ya itu bisa dipakai untuk macam-macam ya seperti itu jadi ini barangkali bayangan bagaimana sebuah website itu benar-benar bisa diakses secara publik saya kira cukup sekian untuk video kali ini mengenai hosting ya yang kita pakai adalah hosting contoh yang gratisan saja 0 webhost ya terbilangnya seperti ini setelah kita install wordpress saya cukupkan video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai